Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Dharma Tani channel pertanian ini lahan yang kita tanam tabela beberapa hari yang lalu pada hari Minggu sekarang sudah hari Jumat kurang lebih sudah enam hari kini saatnya untuk pengairan seperti ini kondisinya setelah tabela kurang lebih satu minggu atau enam hari Hai seperti ini hasilnya ini kita sudah lakukan pengairan supaya tidak tumbuh golemah ini pengairannya tidak langsung digenang terus nanti kita akan kurangi lagi airnya supaya apa sekedar membasahi tanah lebih dulu terus nanti tanah basah rata semua kita keringkan setelah padinya udah tinggi digenang tidak tenggelam baru kita genang terus setelah kering nanti kita lakukan penyemprotan gulmah setelah disemprot gulmah baru kita genang seterusnya supaya tidak tumbuh gulmah baru ini di kamera tampak atau tidak begitu tampak apa ya tanaman ya ini hasilnya kurang lebih sudah berapa ini enam lima enam centian cukup rapi bagus semua tumbuhnya sistem tanam tabela memang kita agak ekstra di penanggulangan gulmah untuk sulam ulang atau penyisipan kembali juga rawan dengan sama tikus juga 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 orang jika musim mereng karena tanaman nanti akhirnya akan menjadi rapat sebenarnya itu ada solusi dari secara gulmah kita bisa atasi dengan lebih sudah selektif peradaan pernah tumbuh kalau soal tikus secara bersama kita atasi bersama tidak bisa kita sendiri-sendiri mengatasi tikus ini satu hamparan nanti kita kompak untuk membasmi tikus diracun diperangkap dan segala macam cara karena tikus itu sistemnya kerombongan kerombolan nah jadi kita harus melawannya bersama-sama tidak bisa sendiri-sendiri ini alhamdulillah yang tidak diganggu sama burung apa ya burung burung balam kalau disini namanya burung balam yang pemakan padi itu ada yang bilang burung dekukur pagi ini kita masukkan air nanti sore kita keringkan lagi airnya supaya yang tumbuh terakhir tidak tenggelam karena kalau tenggelam nanti akan mati kepada teman-teman yang baru menonton dan baru bergabung mohon dukungannya untuk subscribe channel ini Darmatani karena channel ini dikhususkan untuk budidaya tanaman padi dari jenis benih-benih galur yang berkualitas tata cara penanam padi yang baik dan benar dikhususkan untuk pemula bisa mengikuti channel ini ini ada satu petak yang saya pindah tanamkan tanamnya satu dua bibit ini cuma satu ini itu ada dua dua satu dua ini padi MR302 nanti kita lihat perkembangannya ini berapa meter ya ini kurang lebih berapa ini kurang lebih 700 meter mungkin tidak sampai 700 meter karena petakannya ini menyempit selisih diharapkan saling berbagi dukungannya kepada teman-teman untuk subscribe channel ini untuk semakin saya bersemangat membuat video-video terbaru yang bermanfaat mungkin video ini saya cukupkan sampai disini dulu nanti untuk perawatannya untuk cara penanggulangan gulma nanti saya bagikan lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen jika ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati